Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita namakan dokumen ini sebagai kertas kerja penyusunan spesifikasi teknis, barang, dan jasa lainnya Jadi kertas kerja ini nanti ada dua yaitu kertas kerja untuk jenis pengadaan barang dan kertas kerja spek untuk jenis pengadaan jasa lainnya Teori formulasi dokumen ini saya bersembahkan khusus untuk seluruh pelaku pengadaan di seluruh Indonesia Baik di sektor publik maupun sektor private bahkan sektor swasta Teori ini bisa Anda gunakan untuk segala macam sektor, baik pemerintahan maupun di luar pemerintahan Anda bisa gunakan dan Anda bisa manfaatkan teori ini sebaik-baiknya dan insya Allah berguna buat semuanya Teori ini akan membantu teman-teman semuanya untuk menjalankan penyusunan spesifikasi teknis secara baik, secara bagus, secara baik dan insya Allah value for money Teman-teman semuanya Oke, jadi inilah teman-teman nanti akan kita sharingkan kepada semuanya dan silahkan dimanfaatkan Sedikit memperkenalkan diri bagi yang belum tahu, saya adalah Kusarif Rahman, biasa dipanggil Arief Saya ada pengelola pengadaan baran jasa Alimadiyah pada BMKG Anggota tim perumus peraturan NKPP turunan di Perpres 12 tahun 2021 Ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Penulis buku pengadaan baran jasa, sudah ada 7 buku yang saya tulis dan Anda bisa manfaatkan linknya beli, beli online ada di Tokopedia, Shopee, linknya ada semuanya di bawah ibu Saya juga favoritator pengadaan baran jasa kormatan dari yang diberikan beberapa waktu yang lalu Bersama dengan kepala NKPP dan kepala BKN Kemudian saya propiti Faisal NKPP dan Pogsa Tender Internasional Sedikit promosi, nantikan 3 buku terbaru saya, lebih tepatnya 4 ya Ini belum saya tulis, saya tambahkan satu langsung di sini ya Pertama, petunjuk teknis penyusunan spesifikasi teknis keakat dan perkiraan harga pengadaan berbasis kinerja Cara menjawab pemeriksaan hukum PAP kasus pengadaan baran jasa bagi PAK, PAP, PPK, POKCAM, milian, dan penyedia Strategi sukses pelaku usaha mengikuti pengadaan baran jasa perintah Dan juga satu lagi, saya tambahkan di sini Adalah praktik dokumentasi perencanaan pengadaan baran jasa pemerintah Ya, 4 buku Bapak-Ibu ya Nantikan insya Allah, 4 buku ini akan segera terbit ditunggu Bapak-Ibu ya Disclaimer statement, bahwa video ini tidak mewakili siapapun dan organisasi manapun Murni paparan pribadi selaku fungsional pengolah pengadaan Alimadia Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat terhadap isi konten video ini Silahkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga instansi yang berurang Bapak-Ibu, ini ya handphone saya WA 085330686593 Saya menerima layanan konsultasi dan layanan pendampingan pengadaan baran jasa Oke, isinkan menyampaikan definisi teori Bapak-Ibu, bagian ini menjelaskan definisi teori formulasi ini Oke, teori ini saya sebut sebagai teori formulasi kertas kerja penyusunan spesifikasi teknis barang dan jasa lainnya Mengapa kita sebutkan sebagai teori? Selama ini Bapak-Ibu ya saya melihat teman-teman itu Kalau saya sharing template ya, sharing format-format dokumen itu dianggap cuma contoh Bapak-Ibu ya Dianggap hanya, apa namanya, ya itu contoh sharing format dokumen, tidak Bapak-Ibu Itu bernilai lebih dari itu Semua template-templi yang sudah saya share yang lalu-lalu Itu sebenarnya merupakan teori Bapak-Ibu Teori formulasi dokumen Teori formulasi dokumen Ya, tergantung dari judulnya Ya, itu adalah teori formulasi Di mana itu teori yang disajikan berupa formulasi dokumen Bapak-Ibu, dan tidak mudah membuat teori template-templi itu Bahkan itu kalau mau dirinci lagi Setiap kotak dalam template-templi yang kita buat Itu sebenarnya ada penjelasannya Itu kotak dibuat untuk apa, latar belakangnya apa, dan dibuat untuk apa Seperti itu malah Jadi itu adalah sebuah teori Bapak-Ibu Tidak hanya saya sharing template Ya, seperti itu Jadi oleh karena itu, mulai dari video ini Setiap template yang saya share Saya kasih judul teori Bapak-Ibu Supaya kita Bapak-Ibu tahu bahwa Template yang saya sharing Melakukan sebuah teori yang bisa Anda gunakan Bahkan Anda gunakan secara akademis Bapak-Ibu ya Oke Ini disebut dengan teori formulasi kertas kerja Penyusunan spesifikasi teknis barang Kerja salainya Formulasi dokumentasi Proses penyusunan spesifikasi teknis untuk jenis pengadaan barang Dan jasa lainnya berupa penyajian kertas kerja Ini definisi teorinya Bapak-Ibu Formulasi dokumentasi ini disusun dalam rangka tindak lanjut Dokumen perencanaan pengadaan Baik dari formulir identifikasi kebutuhan maupun formulir perencanaan pengadaan Sebelum berikutnya dituangkan ke dalam dokumen spesifikasi teknis Bapak-Ibu teori ini merupakan bagian kecil dari buku yang tadi saya perkenalkan Bapak-Ibu Yaitu di buku praktik dokumentasi perencanaan dan juga di buku teknik penyusunan spek Bapak-Ibu ada di sini nanti Oke Teori formulasi ini hanya digunakan Hanya dapat digunakan untuk jenis pengadaan barang Dan jasa lainnya Jangan digunakan untuk kertas kerja yang lain Contohnya kalau barang ya banyak Bapak-Ibu ya laptop, smart tv dan lain-lain sebagainya Kalau jasa, jasa catering, jasa security, jasa cleaning service, jasa pembelian alat macam-macam Itu jasa lainnya yang mengutamakan skillware dan dia merupakan di luar sektor industri kreatif Jadi barang dan jasa lainnya yang dimaksud di sini adalah seperti itu Oke Nah upline kertas kerjanya adalah seperti ini Bapak-Ibu ada dua macam file yang nanti anda dapatkan Bapak-Ibu Ini ya dua macam file yang anda dapatkan yaitu kertas kerja Penyusunan spesifikasi teknis barang Dan kertas kerja penyusunan spesifikasi teknis jasa lainnya Pastikan Bapak-Ibu sebelum menyusun spek isi kertas kerja ini Bapak-Ibu anda bisa gunakan kertas kerja ini sebagai tindak lanjut pengisian dokumen-dokumen perencanaan pengadaan Sehingga dokumen spesifikasi itu tidak langsung menjadi dokumen Tapi ada suatu kertas kerja yang anda siapkan dan itu nanti akan menjadi salah satu jejak Ini adalah kertas audit yang bagus Bapak-Ibu Dan jadi database berikut untuk tahun-tahun berikutnya Oke Nah ini adalah struktur kertas kerjanya ini ya Struktur kertas kerjanya terdiri dari Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Sepuluh bagian Bapak-Ibu Pertama adalah data inputan Nanti akan kita bahas ya Faktor pertimbangan Identifikasi spek kinerja Identifikasi spek jumlah dan waktu Identifikasi spek pelayanan Referensi Referensi Googling reviewer website Referensi merek Penetapan parameter teknis Penetapan standar minimal Dan tanah tangan Oke ini adalah struktur untuk barang Kalau jasa lainnya sedikit berbeda Pertama data inputan tetap sama Faktor pertimbangan Identifikasi spek kinerja Identifikasi spek jumlah dan waktu Identifikasi spek pelayanan Referensi Googling reviewer website Referensi penyedia jasanya Hasil request for information RFI Survey, nasib pasar, dan tanah tangan Itu lain Bapak-Ibu ya perbedaan Di sininya Perbedaannya di sini Bapak-Ibu Di tiga ini Oke Ini kertas kerjanya untuk jasa lainnya Nah sebelum kita ke Ke formulasi Bapak-Ibu izinkan Kita Menjelaskan Perbedaan spesifikasi teknis Dan kerangka acuan kerja Atau KAK Ya Perbedaan ini Kalau slide ini Khusus untuk kebijakan Pengadaan barang jasa pemerintah Ya Kalian di luar PBUJ pemerintah Ini Abekan jasa keterangan ini Bapak-Ibu Tapi yang keterangan yang lain Anda bisa gunakan Ya Nah ini karena ini Masih banyak yang salah paham Bapak-Ibu ya Masih banyak yang salah paham Ya Spesifikasi teknis Digunakan untuk jenis Pengadaan barang Jasa lainnya Pekerjaan konstruksi Sementara kerangka acuan kerja Hanya digunakan untuk Jasa konsultansi saja Hanya jasa konsultansi saja Jadi di dalam barang Tidak ada KAK Jasa lainnya Tidak ada KAK Pekerjaan konstruksi Tidak ada KAK Bapak-Ibu Spesifikasi teknis Hanya untuk jenis Pengadaan barang Jasa lainnya Dan pekerjaan konstruksi Saja Ini kita tekankan ya Bapak-Ibu ya Oke Kawan-kawan Sementara Spesifikasi teknis Hanya untuk jenis Pengadaan barang Jasa lainnya Dan pekerjaan konstruksi Kerangka acuan kerja Hanya untuk jenis Pengadaan jasa konsultansi Baik konstruksi Maupun non-konstruksi Sama Bedakan Istilah Kerangka acuan kerja Yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Dan yang diatur oleh Peraturan LKPP Sama Sama nama Beda fungsi Bapak-Ibu Namanya kebetulan sama Tapi fungsinya lain KAK Ini digunakan Ini digunakan Untuk menuangkan Ruang lingkup Pekerjaan Jasa konsultansi Yang strukturnya Ditentukan melalui Peraturan LKPP Nomor 12 Sama 2021 Tentang perdoman Pelaksanaan pengadaan Perjasaan melalui Penyedia Oke Itu ya Bapak-Ibu ya Penjelasan mengenai Perbedaan Transpek Sama tidak salah lagi ya Oke berikut Kita lampirkan Formulasi Kertas kerjanya Kita lihat Bapak-Ibu Bismillahirrahmanirrahim Oke Inilah Bapak-Ibu ya Dan Anda Jangan melihat ini Hanya sebatas Contoh Ini adalah Sebuah teori Dan tentunya Teori ini Anda bisa Anda bisa Rubah sendiri Anda bisa gunakan Sendiri Bapak-Ibu Yang jelas ini adalah Teori Aslinya seperti ini Bapak-Ibu Kertas kerja penyusunan Spesifikasi teknis Ya ini kalau mau Dibuat kajian Bisa Bapak-Ibu Setiap kotak ini Ada penjelasan Latar belakang Dan tujuannya Bapak-Ibu Fungsinya Ya Pertama nama paket pengadaan Jelas ya Nama paket pengadaannya apa Nama PPK-nya Tim penyusunnya ini Bapak-Ibu Ya Ini sedapat mungkin Ada ahlinya Ya Ada ahlinya Dan juga ada fungsional PBG-nya Ya Untuk angka kredit Bapak-Ibu ya Ada fungsional PBG-nya Oke Nah Kemudian ini Kita Masuk ke kotak berikutnya Yaitu data inputan Spesifikasi teknis Pilih salah satu Bapak-Ibu Pendekatannya Apakah pendekatan merek Standarisasi Sample Spectek Spesifikasi Komposisi Ya Biasanya adalah Merek Dan sample Anda bisa juga Menggunakan standarisasi Atau bisa menggunakan Komposisi Atau bisa sample Bapak-Ibu Oke Dipilih salah satu Misalnya dicentang Seperti ini Misalkan ya Dicentang Dicentang saja Atau ditingkari Seperti itu ya Nah Kemudian Kotak yang ini Ini diisi Apabila Ini pilih salah satu ya Suku cadang Atau bagian dari sistem Yang sudah ada Atau dia berupa Komponen barang Atau jasa Oke Jadi kalau Ini merupakan Pengadaan ini merupakan Suku cadang Atau bagian dari sistem Yang sudah ada Atau komponen barang jasa Ini diisi kotak ini Tapi kalau enggak Tidak usah diisi Ya Apabila ya Isian perbandingan Barang di bawah ini Dapat tidak diisi Dapat tidak diisi Jadi di bawah-bawah ini Adalah banyak sekali Isian-isian Perbandingan barang Bapak-Ibu ya Untuk memastikan Itu tidak mengarah Kepada merek tertentu Nah ini Boleh dapat Tidak diisi Ya Karena jelas mengarah Kepada merek Karena ini ya Suku cadang Bagian dari sistem Atau komponen Ya Kemudian disini Ada penjelasan disini Tuliskan disini Bapak-Ibu Penjelasan identitas Penjelasan suku cadangnya apa Atau penjelasan Bagian dari sistem Yang sudah ada Ini apa Terangkan Bapak-Ibu Ini pengadaan apa Bagian dari sistem Yang sudah ada Atau kalau dia Merupakan komponen Barang atau jasa Terangkan disini Penjelasan Bapak-Ibu Ya Kotak ini Jadi kotak ini adalah khusus Untuk menjelaskan Apabila dia merupakan Suku cadang Atau bagian dari sistem Yang sudah ada Atau komponen Barang jasa Oke Kemudian kotak berikutnya Bapak-Ibu Adalah Menjelaskan faktor-faktor Yang menjadi bahan pertimbangan Standar kualitas Bapak-Ibu Ini faktor-faktor Yang menjadi bahan pertimbangan Standar kualitas Ya Bagaimana kita tahu Pak Oh mudah Bapak-Ibu Sekarang ini Ya Saya memperkenalkan konsep Googling review website Yang nanti ada di buku Terbaru saya Bapak-Ibu Ya Google review website Anda intinya googling Bapak-Ibu Google sekarang berbeda Dengan Google 5-10 tahun Yang lalu Bapak-Ibu Sekarang begitu terbuka Kita lihat Misalkan kita mau Pengadaan Smart TV Misalkan Kita lihat Smart TV Nah ini dia Smart TV Akan keluar seperti ini Bapak-Ibu Referensi-referensi Ya Seperti ini Terus kita lihat Kalau saya biasanya Paling senang itu MyBase ID Ini kita lihat Karena MyBase ID itu Ada Selalu ada begini Bapak-Ibu Laini Cara memilih Smart TV 4G Nah ini Misalkan Kalau Anda mau Pilih 4G Nah ini bisa Anda Masukkan ke Kertas kerja tadi Bapak-Ibu Pilih berdasarkan Jenis layar Dan performanya Ya Kemudian Apalagi Pertimbangannya Pilih LCD Dengan IPS Agar tetap tajam Dini dari sudut Pandang manapun Ya Kemudian Pertimbangan lainnya Apa Pilih produk yang Mendukung HDR Untuk gambar Lebih nyata Ya Kemudian Periksa Beberapa Build-in tuner Ya Ya Sebaiknya Ada Tunernya sudah Build-in Di dalamnya Bapak-Ibu Include Pertimbangkan HDMI-nya HDMI 2.1 Ya Seperti itu Nah itu Bapak-Ibu Itu adalah Poin-poin Dan ada Banyak sekali Referensi-referensi Dari website Atau Youtube Bapak-Ibu Yang bisa Anda masukkan Di kertas kerja ini Bapak-Ibu Itulah Bapak-Ibu Yang kita Membiasakan Membuat kertas kerja Ya Membuat kertas kerja Berdasarkan Benar-benar Pertimbangan Pertimbangan Yang Menuju ke arah Aspek kualitas Bapak-Ibu Sesuai dengan Tujuan pengadaan Ya Aspek kualitas Yang utama Oleh karena itulah Faktor-faktor yang Menjadikan pertimbangan Dituangkan disini Ya Seperti itu Kemudian Kita tuangkan juga Ada mana Identifikasi Spesifikasi kinerja Bapak-Ibu Ya Spesifikasi kinerja Itu minimal Ya berupa Garansi 2 Ini wajib Ini Bapak-Ibu Misalkan ini Jelusnya Garansi asli pabrikan Yang dibuktikan Dengan Keaslianya Dengan konfirmasi digital Ini sengaja Satu segini Bapak-Ibu Ya Garansi asli pabrikan Yang dibuktikan Dengan keaslianya Dengan konfirmasi digital Harus bisa dibuktikan Dengan online Ya Saya pernah menemui Seperti tinta Bapak-Ibu Itu ada tipu-tipunya Bapak-Ibu Ada KW-KW-nya Dan ternyata bisa Dicek secara online Bapak-Ibu Ini asli atau enggak Ya makanya Konfirmasi digital Ini penting Kemudian apa Garansi purna jual Atau Segangguan Yang terdiri dari Manajemen response time Dan manajemen fixed time Selama masa garansi Nah ini bisa Dituangkan Bapak-Ibu ya Dituangkan disini Kemudian juga Uji Fungsi perangkat Dengan parameter teknis Nah ini Bapak-Ibu Ini yang jarang Saya lihat Dituangkan dalam dokumen Spek Uji fungsi Fitur-fiturnya Coba Anda lihat Anda beli handphone Sama Tokonya Kan mesti di uji Satu-satu Pak Ini Pak ya Kita cek Ini baterainya Nyala Nyambung Baterainya Oh ya Kita cek Radionya Oh radio nyala Oh ya Kita cek lagi Pak Kameranya Jalan Ini gambarnya Sesuai Seperti itu Bapak-Ibu Uji fungsi Fitur-fitur Yang ada pada Barang itu Dan lakukan Pervolter Tiap unit Barang Ini yang kita Dorong disini Ini pengadaan Berbasis Kinerja Bapak-Ibu Ya Fungsi Dan laporan Monitoring Visual Selama masa Distribusi Seperti itu Ya Oke Ini adalah Identifikasi Ini penting Bapak-Ibu Untuk dilakukan Dan ini Benar-benar Untuk Value for money Ini Bapak-Ibu Untuk Value for money Ya Oke Kemudian Apalagi Ini Kita Mengidentifikasi Kebutuhan Spesifikasi Jumlahnya Mau beli berapa Banyak Mau beli berapa Banyak Ya Seperti itu Kita mau beli berapa Banyak Diidentifikasi Disini Ya Kemudian Kita mengidentifikasi Lagi Spesifikasi Waktunya Ini Ya Waktu Pelaksananya Berapa Lama Nanti Kira-kira Kita Berdasarkan Identifikasi Ya Kemudian Nanti Mau dikirim Kemana Saja Lokasinya Dikirim Kemana Saja Misalkan Ya Kemudian Metode Transportasinya Pengepakannya Mau diatur Enggak Sebennya Iya Bapak Ibu Diatur Ya Seperti itu Kita Identifikasi Semuanya Disini Kemudian Kita Identifikasi Lagi Dalam Kertas Kerja Ini Kebutuhan Spesifikasi Pelayanannya Nah Contohnya Misalkan Ini Untuk Barang-barang Tentu Yang Membutuhkan Tenaga Ali Misalkan Kalau enggak Sudah Enggak Usah Misalkan Manajemen Respon Time Selama Masa Garansi Bapak Ibu Ya Kalau saya Bapak Ibu Ya Kalau Beli Barang Ya Selama Masa Garansi Saya Minta Ini Bapak Ibu Management Respon Time Dan Fixed Time Ya Ini Penting Bapak Ibu Respon Time Adalah Waktu Yang dibutuhkan Untuk Merespon Pengaduan Bapak Ibu Ya Fixed Time Waktu Yang dibutuhkan Untuk Merespon Penyelesaian Hasil Pengaduan Nah Ini Penting Selama Masa Garansi Loh Ya Selama Masa Garansi Bapak Ibu Tata G Ya Kemudian Kotak Berikutnya Adalah Pelatihan Nah Kalau memang Ada Pelatihan Tuangkan Disini Bapak Ibu Kemudian Kalau Output Perpemeliharaan Tuangkan Juga Disini Oke Ini Adalah Identifikasi Terkait Dengan Spesifikasi Pelayanan Bagian Berikutnya Adalah Referensi Googling Review Website Ini Konsep Teori Yang Saya Perkenalkan Di Buku Terbaru Nanti Googling Review Website Kita Intinya Adalah Googling Sampai Mendapatkan Referensi Merak Kita Tak Gunakan Nah Seperti Ini Contohkan Ini Saya Contohkan Saya Googling Dengan Kata kunci Smart TV Ins Terbaik Ada Banyak Website Yang Mereferensikan Bapak Ibu Ada Jack Visual Dotcom Ini Di Aling Atas Ada My Base ID Bahkan Artikel Dotrumah 123 Jadi Bikin Bapak Ibu Ada Lagi Banyak Disini Ada Checklist .id Ini Cering Website Checklist .id Shopee Sekarang Sudah Ikutan Bapak Ibu Shopee Sudah Ikutan Membuat Rekomendasi Rekomendasi Bapak Ibu Shopee Digitek .id Juga Bikin Bapak Ibu Dineka .com Juga Bikin Banyak Bapak Ibu Yang Bisa Anda Jadikan Pertimbangan Untuk memilih referensi Google University Website Ya Tuangkan Disini Untuk Kemudian Dituangkan Referensi Merek Yang Inputan Standar Spesifikasi Teknis Mungkin Anda Kaget Melihat ini Atau Protes Melihat ini Pak Kok Nyebut Merek Nah Bapak Ibu Kita Jelaskan Seperti Ini Bapak Ibu Ya Kebijakan Penyusunan Spesifikasi Teknis Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Itu Adalah Tidak Mengarah Kepada Merek Tertentu Betul Tidak Tidak Boleh Mengarah Kepada Merek Atau Penyedia Tertentu Betul Tidak Bapak Ibu Ya Kan Nah Kalimat Tidak Boleh Mengarah Kepada Merek Atau Penyedia Tertentu Objek Utamanya Apa Objek Utamanya Adalah Merek Ya Nggak Nah Karena Yang dibicarakan Justru Justru pakai Pendekatan Merek Bapak Ibu Jadi inilah Bapak Ibu Kita Membuat Teori Dimana Prinsip Pengadaan Peraturan Tidak Tidak Kita Langgar Akan Tetapi Kita Mempertahankan Perusaha Membuat Standar Kualitas Yang Tinggi Bapak Ibu Atas Barang Yang Mau Kita Beli Ya Atas Barang Yang Mau Kita Beli Bapak Ibu Kita Bikin Standar Kualitasnya Oke Seperti Itu Bapak Ibu Ya Jadi Kita Beli Murah Yang Nggak Murahan Gitu Bapak Ibu Kita Beli Standar Ya Standar Ya Seperti Itu Oke Jadi Itu Yang Harus Dipahami Bersama Ya Referensi Referensi Merek Merek Bapak Ibu Dan Kemudian Ini Ini Belum Ada Tambahannya Disini Bapak Ibu Identitas SNI Wajib Nah Ini Perlu Anda Tahu Bapak Ibu Perlu Anda Tahu Bahwa Kemenperin SNI Wajib SNI Nah Ini Ya Daftar Kemenperin Itu Mengeluarkan Daftar Barang Yang Wajib Menggunakan SNI Bapak Ibu Yang Wajib Mempersyaratkan SNI Ada Di Link Ini Ya Anda Bisa Screenshot Atau Apa Silahkan Ya Link Ini Pustan Kemenperin .co .id List SNI Wajib Dan Ini Terus Berubah Bapak Ibu Ya Ada Total Berapa Kita Lihat Nomor terakhir Ada 123 SNI Yang Dikeluarkan Yang Sifatnya Wajib Bapak Ibu Nah Nah Disini Kita Terangkan Referensi Merk Inputan Standart Spesifikasi Teknis Tadi Ini Kita Terangkan Apakah Ada Identitas SNI Apakah Ada SNI Kalau Memang Ada SNI Ditentukan SNI Wajib Barang Ini Bapak Ibu Tuangkan Disini Ya Seperti Itu Ini Saya Contohkan Ini Pengadaan Laptop Ya Ini Saya Contohkan Ini Pengadaan Laptop Ya Tuangkan Disini Kalau Memang Ada SNI Wajib Kita Cek Anda Bisa Cek Disini Sendiri Nanti Ya Kita Tuangkan Disini Oke Ini Penting Bapak Ibu Untuk Kertas Kerja Spesifikasi Teknis Jenis Pengadaan Barang SNI Sesuai Dengan Kebijakan Pengadaan Seperti Itu Oke SNI Wajib Sudah Ada Tambahannya Lagi Yaitu Terkait Dengan Identitas Ya Identitas TKDN Oke Identitas TKDN Oke Nah Ini Ya Identitas TKDN Nah Ini Bapak Ibu Yang Namanya Kertas Yang Namanya Menyusuf Spesifikasi Teknis Barang Ya Perlu Anda Perhatikan Bapak Ibu Yang Namanya TKDN Kita Saya Akan Copy Paste Dari Salah Satu Dokumen Pemilihan Ya Satu Langsung Disini Ya Karena Barang Ini Penanganannya Berbeda Dengan Nanti Jasa Lainnya Bapak Ibu Ya Kita Lihat Ada Saya Tuangkan Disini Bapak Ibu Ya Live Langsung Ya Di TKDN Kita Tuangkan Disini Oke Nah Ini Dia Kita Tuangkan Disini Oke Kita Berikan Keterangan Keterangan Disini Ada Identitas TKDN Tuangkan Disini Bapak Ibu Ya Diterangkan Apa yang Referensi Referensi Merk yang Tadi Kita Pilih Kita Terangkan Ada Keterangan Ketentuannya Disini Ya Perhatikan Dalam Hal Terdapat Produk Yang Memiliki TKDN Ditambah BMP Paling rendah 40% Maka Peserta Yang Menawarkan Produk Dari Luar Negeri Atau Impor Dikugurkan Nah Ini Kalimat Pentingnya Disini Hal Ini Dapat Dilakukan Dah Hanya Dalam Hal Hanya Terdapat Satu Jenis Barang Dalam Satu Paket Ya Jadi Kalau Kadang-kadang Kita Juga Mengeluhkan Pak Ini TKDN Bagaimana Pak Ini Kita Ingin Barang Yang Bagus Dan Sebagainya Bapak Ibu Ya Silahkan Itu Pertimbangan Bapak Ibu Ingat Ini Ada Kalimat Ini Hal Ini Hanya Dilakukan Dalam Hal Hanya Terdapat Satu Jenis Barang Dalam Satu paket Jadi Kalau Dalam Satu paket Ada Dua Jenis Barang Ketentuan TKDN Dapat Diapekan Bapak Ibu Ya Ketentuan TKDN Tentu Harus Dilihat Juga Ya Sekali Lagi Jadi Bapak Ibu Kalau Lebih Dari Satu Jenis Barang Dalam Satu paket Maka Identitas TKDN Ini Bapak Ibu Ya Dapat Dibetimbangan Untuk Tidak Terlalu Dilihat Lagi Kalau Satu Jenis Barang Dalam Satu paket Ya Seperti Itu Silahkan Itu Semua Bagian Dari Strategi Pengadaan Bapak Ibu Yang Penting Adalah Utamakan Kualitas Ya Utamakan Kualitas Ya Itu Lebih Penting Bapak Ibu Daripada Beli Barang Sedikit Sebentar Rusak Beli Barang Sedikit Sebentar Rusak Atau Hanya Menang Murah Ya Bapak Yang Berkelas Yang Branded Yang Banyak Dipakai Di Pasaran Ya Itulah Konsep Yang Diperkenalkan Disini Namun Kalau Memang Dalam Satu Pemaketan Itu Hanya Ada Satu Jenis Barang Maka TKDN Ini Harus Dilihat Bapak Ibu Ya Dimana TKDN BMP Itu Ada Nanti Kalau Kalau Ada Ya Kalau Memang Ada Bapak Ibu Yang Di Atas 40% Maka Kalau Ada Peserta Pemilihan Yang Lain Yang Nanti Menggunakan Menawarkan Barang Impor Dia Google Oke Itu Dia Bagian Pentingnya Oke Kita Lihat Berikutnya Kita Lihat Setelah Kita Jadi Ini Referensi Merk Inputan Standar Spesifikasi Teknis Kita Harus Tentukan Bapak Ibu Merk Dan Tipenya Apa Ya Ini Adalah Untuk Menentukan Standar Kualitas Ya Agar Kita Tidak Murahan Misalkan Ini Saya Contohkan Asus Lenovo SP Contohkan Kemudian Kita Identifikasi Identitas SNI Wajibnya Ada Nggak Ya Dan Identitas TKDN Ada Nggak Bagaimana Kita Mengidentifikasi Seperti itu Ya Bapak Ibu Nah Kemudian Kita Buat Referensi Inputan Satu Misalnya Saya Membandingkan Antara Lenovo Thinkbook 14G2 Yang Menggunakan Sistem Operasinya Yang Menggunakan Prosesor AMD Ryzen 3 Ya Lenovo Thinkbook 14G2 Saya Tidak Sedang Promosi Lampop WBW Saya Saya Juga Tidak Dibayar Oleh Lenovo Dan Asus Ya Bapak Ibu Ini Saya Sekitar Memberikan Contoh Supaya Jelas Ini Jelas Pula Bapak Ibu Jangan Tabu Untuk Membicarakan Tentang Merak Supaya Kita Membuat Spek Tidak Mengarang Pada Merak Tentu Bapak Ibu Ya Kecenderungan Kita Banyak Praktik Pancang Bikin Spek Itu Adalah Copy Paste Dari Sebu Tentukan 2-5 Merak Ya Identifikasi SNI Dan TKDS Kemudian Tentukan Meraknya Ya Jadikan Itu Standar Seperti Itu Perkara Nanti Ada Merak Yang Ternyata Merak Yang Kita Tentukan Yaitu Urusan Lain Yang Penting Adalah Kita Menyusun Kertas Kerja Ini Adalah Tidak Mengarah Pada Merak Tentu Dan Kita Buktikan Di Kertas Kerja Ini Bapak Ibu Ya Membuktikan Di Kertas Kerja Ini Siap Pendingan Dengan Asus VivoBook A416 GE Yang Menggunakan Prosesor Intel Core I5 Nah Kemudian Bagian Berikutnya Adalah Penetapan Parameter Teknis Parameter Teknis Nah Ini Yang penting Jadi Penetapan Parameter Ini Dituangkan Disini Parameter Yang Kedua Merak Yang Referensi Kita Tadi Itu Ada Semua Bapak Ibu Ya Jangan Membuat Parameter Teknis Yang Hanya Ada Di Salah Satu Referensi Merak Yang Tadi Kita Pilih Itu Namanya Kembali Lagi Mengarah Kepada Merak Tertentu Namanya Melanggar Bapak Ibu Melanggar Perlen 12 Ya Seperti Itu Jadi Akomodir Akomodir Bapak Ibu Akomodir Parameter Teknis Ya Ini Saya Tua Keterangan Disini Bapak Ibu Supaya Jelas Akomodir Akomodir Parameter Teknis Dari Referensi Inputan Di Atas Oke Ini Saya Perjelas Lagi Disini Bapak Ibu Ya Ini Konsepnya Juga Teori Bapak Ibu Ini Akan Terus Berkembang Dan Insya Allah Teori Ini Kalau Dijalankan Bapak Ibu Insya Allah Ini Sangat Value For Money Dan Kita Tidak Sekedar Memilih Barang Murahan Bapak Ibu Tidak Sekedar Memilih Barang Murahan Tapi Barang Yang Berkelas Yang Memiliki Pangsa Pasar Yang Memiliki Yang Kita Senang Bapak Ibu Kalau Kita Beli Barang Berkelas Awet Branded Sekedar Murah Murahan Terus Seperti Itu Lebih Penting Yang Penting Adalah Prosedurnya Kita Sudah Jalankan Kita Pertimbangkan Dari Sisi SNI TKDN Kita Pertimbangkan Di Akomodir Parameter Teknis Dari Referensi Umutan Di Atas Contohnya Ini Dengan Kata Hubung Hubung Atau Atau Rentang Seperti Ini Keterangan Tambahannya Seperti Ini Bapak Ibu Kata Hubung Bisa Atau Atau Bisa Rentang Ini Contohnya Atau Seperti Ini Processor AMD Ryzen 3 Atau Processor Intel Core i5 Ini Processor AMD Ryzen 3 Atau Processor Intel Core i5 Ini Ryzen 3 Dengan i5 Ini Mirip Setara Tapi Jangan Menggunakan Kata Setara Jangan Menggunakan Setara Seperti itulah Menentapkan Perantaran teknis Nanti kita Tuangkan Disini Perantaran teknis Kemudian Ditetapkan Tanggal Jabatan Danatangan Itulah Bapak Ibu Yang Untuk Barang Sekarang Kita Lihat Yang Untuk Jasa Lainnya Kita Lihat Untuk Jasa Lainnya Nah Ini Dia Untuk Jasa Lainnya Kita Lihat Untuk Jasa Lainnya Oke Untuk Jasa Lainnya Kita Lihat Bapak Ibu Atasnya Sama Nama Paket PPK Sama Bapak Ibu Atasnya Sama Oke Nama Paketnya Sama Kemudian Data Inputan Ini Diisi Apabila Ini Adalah Paket Jasa Yang Merupakan Suku Jadang Atau Bagian Sistem Yang Sudah Ada Atau Komponen Barang Jasa Contohnya Adalah Paket Pemeliharaan Alat Paket Pemeliharaan Alat Ini Bisa Menudahkan Silahkan Dikasih Keterangan Disini Kalau Memang Ini Merupakan Suku Jadang Atau Bagian Sistem Yang Sudah Ada Atau Komponen Barang Jasa Bapak Ibu Kalau Ini Memang Paket Pemeliharaan Alat Ini Bisa Keterangan Disini Kemudian Faktor Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Ini Berbeda Ini Saya Contohkan Disini Misalkan Ini Pengadaan Pengadaan Ini Contoh Pengadaan Bapak Ibu Jasa Penyedia Rental Memiliki Website Resmi Ini Contohnya Pengadaan Rental Mobil Pengadaan Rental Mobil Kalau Jasa Jasa Rental Mobil Ini Bapak Ibu Saya Lebih Senang Faktor Faktor Ini Bapak Ibu Yang Merupakan Punya Website Bapak Ibu Perusahaan Jasa Kalau Tidak Punya Website Rasanya Gimana Jadi Lebih Meyakinkan Kemudian Memilih Bersediaan Mobil Sewa Dengan Seri Paling Lama 3 Tahun Ini Faktor Faktor Menjadi Bahan Pertimbangan Untuk Pengadaan Jasa Silahkan Kemudian Kita Identifikasi Spesifikasi Kinerja Kalau Ini Beda Paket Campur Campur Ini Paket Pemilihan Alat Saya Contohkan Pemilihan Alat Laporan Data Output Seperti ini Bapak Ibu Namanya Pemilihan Alat Ini Jelas Misalkan Data Output Garansi Pelayanan Manajemen Respon Time Maksimal 10 Menit Setelah Permintaan Sewa Garansi Pelayanan Manajemen Fixed Time Maksimal 1 Jam Sejak Tiket Permintaan Sewa Laporan Monitoring Foto Dan Relevan Relevan Dengan Sewa Rental Mobil Tadi Sementara Yang Satu Ini Untuk Pemilihan Alat Ini Dua Contoh Bapak Ibu Dua Contoh Jenis Jasa Lainnya Bapak Ibu Kemudian Ini Identifikasi Kebutuhan Spesifikasi Jumlahnya Orang Pekerjaannya Ini Diidentifikasi Oke Kemudian Ini Identifikasi Spesifikasi Sepatu Sama Kayak Tadi Bapak Ibu Seperti Ini Nah Ini Kalau Jasa Lainnya Ini Malah Wajib Bapak Ibu Upayakan Bukan Upayakan Ini Wajib Menurut Saya Harus Ada Respond Time Fixed Time Ya Respond Time Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Merespon Pengaduan Atau Permintaan Perbaikan Fixed Time Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan Perbaikan Pengaduan Ini Juga Termasuk Untuk Orderan Misalkan Catering Misalkan Percatering Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Merespon Permintaan Orderan Fixed Time Berapa Waktu Dibutuhkan Untuk Sampai Catering Datang Misalkan Respond Time Fixed Time Ini Upayakan Ada Pelatihan Nah Ini penting Pelatihan Pelatihan Upgrading Knowledge Ini Upayakan Ada Jika Memang Ini Apalagi Barang Barang Yang Hightech Pemeliharaan Preventive Corrective Silahkan Tuangkan Disini Misalkan Ini Saya Contohkan Di Rental Mobil Banyak Referensi Yang Bisa Digunakan Termasuk Ini Referensi Jasa Untuk Input Standar Spesifikasi Teknis Ini Saya Contohkan Asa Sama Nemov Ini Beruntung Merek Asa Rental Asa Dan Nemov Saya Jadikan Contoh Disini Dan Saya Tidak Ada Komitmen Apapun Dengan Rental Asa Dan Nemov Ini Hanya Memberikan Contoh Real Dalam Suatu Konsep Bapak Ibu Memberikan Contoh Real Seperti Ini Seperti Yang Saya Bidang Tadi Bapak Ibu Kalau Bekerjaan Jasa Yang Umum Seperti Ini Kita Cari Yang Ada Websitenya Lebih Menyakinkan Kan Bapak Ibu Kemudian Kita Tuangkan Disini Terhadap Kedua Referensi Tersebut Analisis Pasaran Lanjutan Dilakukan Dengan Metode Request Foreign Information Nah Itu Itu Bapak Misalkan Ini Bedanya Misalkan Satu Lepas Kunci Jaminan KTP Satu Lepas Kunci Jaminan Silahkan Bapak Ibu Nah Kemudian Kita Lakukan Penetapan Standar Kualitas Spesifikasi Teknis Nah Ini Bapak Ibu Harus Mengakomodir Standar Pada Seluruh Referensi Inputan Dengan Kata Sambung Atau Atau Rentang Jadi Yang Tadi Ini Kedua Yang Kita Jadikan Referensi Kita Sambung Semuanya Jadi Satu Kalimat Dengan Kata Sambung Atau Rentang Jadi Kedua Referensi Masuk Yang lain Belum Tentu Masuk Tapi Mungkin Bisa Masuk Tapi Jelas Siapapun Yang Masuk Penawaran Baru Bisa Lulus Bila Dia Memenuhi Standar Yang Kita Sudah Tentukan Tadi Itulah Kelebihan Dari Konsep Ini Bapak Ibu Oke Penting Kemudian Ditetapkan Oke Itulah Bapak Ibu Sharing Sederhana Bapak Ibu Mengenai Kertas Kerja Teori Formulasi Dokumen Kertas Kerja Penyusunan Spesifikasi Buat Susun Seperti Ini Sebelum Dokumen Spesifikasi Diterapkan Ini Bisa Diterapkan Untuk Sektor Swasta Sektor BUMN BLU BUMD Bapak Ibu Bisa Anda Terapkan Konsep Konsep Ini Bapak Ibu Insya Allah Akan Sangat Pilih For Money Bapak Ibu Sukses Buat Anda Semuanya Bagian Yang Terakhir Bapak Ibu Izinkan Saya Membacakan Interfeksi Untuk Kita Semua Ini Bapak Ibu Yang Terpenting Dari Semuanya Ini Adalah Kita Jaga Integritas Jaga Integritas Tidak Ada Yang Abadi Di Dunia Ini Termasuk Uang Dan Karir Namun Ada Hal Yang Pasti Sampai Kapanpun Menemani Kita Dan Peduli Dengan Kita Yaitu Anak Kita Istri Kita Orang Tua Kita Ingatlah Mata Mereka Setiap Kali Akan Mengambil Keputusan Bapak Ibu Semuanya Ingatlah Mata Mereka Kita Memang Tidak Bisa Putih Sendiri Di antara Hitam Dan Bahkan Kabut Menutupi Raga Kita Teman Dan Musuh Seperti Dua Sisi Mata Pisau Yang Bisa Berubah Setiap Saat Teman Teman Semuanya Tapi Pastikan Kati Kita Berdiri Pada Relm Moral Dan Agama Dan Hukum Sambil Kepala Kita Melihat Ke Atas Langit Bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yang Maha Adil Selalu Mengawasi Kita Dan Setiap Saat Menuntut Balas Pada Kita Setiap Saat Baga Ibu Biasakan Yang Benar Bukan Membenarkan Yang Biasa Jangan Terjebak Lingkaran Suap Mark Up Dan Fiktif Jadilah Pelaku Pengadaan Bukan Pemain Pengadaan Dan Jangan Korbankan Orang-orang Yang Menunggu Anda Di rumah Terima kasih Selamat Salam Pengadaan Terima